Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa Di Mulifa Channel Oke, kali ini kita akan membahas tentang masjid Jadi, sebuah cakar budaya yang ada di Sumatera Barat ya Di Sumatera Barat itu ada sebuah masjid yang sangat tua sekali umurnya Mungkin sekitar 400 tahunan ya Dan ini masuk dalam daftar masjid tertua Nah, bagaimana sejarahnya masjid tertua ini ada dan apa namanya? Jadi, masjid ini namanya yaitu Masjid Tuwo Kayu Jauh Atau Masjid Nurul Islam Merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang berlokasi di jalan kampung Kayu Jauh, Jorong Kayu Jauh Di kenagarian Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solo Masjid ini dibangun di area perbukitan Masjid Tuwo Kayu Jauh menjadi bagian dari sejarah siar Islam di Kabupaten Solo, Sumatera Barat Masjid ini mengiringi perkembangan dakwah Islam di Kabupaten Solo Sejak ratusan tahun yang lalu Nah, masjid Tuwo Kayu Jauh ini ada yang menyebut didirikan pada tahun 1419 Masehi Ada juga yang menyebut 1599 Masehi Dan menjadi bagian sejarah siar Islam di Sumatera Barat di daerah Solo Sebelum kita teruskan, saya dapat baju geng Buat kegiatan agama dan buat santai juga bisa Kita pakai ini dulu ya Buat yang mau mesen ini, boleh di 0815 8484 1239 Alamat grosirnya ada di Tanah Habang, itu tepatnya di PGMTA Lantai 5, Blok A, Nomor 37-39 Nah, keren juga kan? Salah satu masjid tertua di Indonesia ini memadukan arsitektur Islam dan Minangkabau Dan masih bertahan hingga saat ini Yaitu masjid Kayu Jauh ini Sesuai dengan namanya, masjid Tuwo Kayu Jauh dulunya terbuat dari kayu jauh yang kuat, keras, dan sangat alot Arsitektur yang dimiliki masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau Masjid Tuwo Kayu Jauh memiliki tiga atap bertingkat secara bertumpang yang ditutupi dengan ijuk dan juga melambangkan tiga tungku sejarangan Nenek Mama, Alim Ulama, dan Cadek Pandai Badan bangunan masjid memiliki beberapa elemen seperti dinding, tiang, pintu, dan jendela Selain itu, terdapat pula mimbar dan lemari yang juga merupakan bagian dari dalam ruang badan bangunan masjid tersebut Di dalam masjid Tuwo Kayu Jauh terdapat mimbar kayu dengan ukuran motif suluran Jumlah semua tiang yang ada di dalam masjid yaitu 27 tiang Dengan tiang utama berada di tengah-tengah Menurut masyarakat setempat, tiang utama yang berada di tengah-tengah itu biasanya disebut dengan tiang macu Karena merupakan tiang yang paling besar diantara tiang-tiang yang ada di dalam masjid Pintu masuk yang berada di tengah-tengah bangunan dan juga dihubungkan dengan tangga yang terbuat dari semen Dengan halaman masjid, jendela masjid yang berjumlah 13 jendela Melambangkan jumlah rukun sholat Menurut sejarah, pendiri masjid Tuwo Kayu Jauh ini adalah tiga tokoh pendakwah agama Islam di Kabupaten Solo Yaitu Sheikh Mansur, Angkulabai, dan Angkumalin Di masa awal masjid Tuwo Kayu Jauh, Sheikh Mansur berperan sebagai imam yang memiliki suara merdu Saat melantunkan bacaan-bacaan salat Sheikh Mansur wafat pada hari Jumat Di rekaat terakhir saat melaksanakan sholat Jumat Dan dimakamkan di halaman belakang masjid Angkulabai biasanya bertugas sebagai muazzin dan juga memiliki suara khas ketika mengumandangkan azan Dan dimakamkan di halaman depan masjid Jirek merupakan tempat untuk mendoakan makam Angkulabai dan terletak di samping makam Angkulabai Sedangkan Angkulabai dimakamkan sedikit jauh dari makam Sheikh Mansur dan Angkulabai Sebelum adanya teknologi Seperti pengeras suara Masjid-masjid di Indonesia umumnya menggunakan beduk sebagai petanda masuknya waktu sholat Salah satu masjid yang masih menggunakan beduk hingga saat ini yaitu masjid Tuwo Kayu Jauh ini Meskipun sudah memiliki pengeras suara Namun masyarakat tersebut masih melestarikannya hingga saat ini Beduk atau tabuah dalam bahasa Minang di masjid Tuwo Kayu Jauh Dibunyikan sebagai tanda akan dimulainya waktu sholat Setelah dibunyikan beduk dilanjutkan dengan komandang azan Usia beduk tersebut diperkirakan sama dengan usia bangunan masjid tersebut Beduk tersebut diletakkan dan dibuatkan bangunan tersendiri di sekitar halaman masjid Sebagai salah satu budaya Islam di Indonesia saat ini Masjid Tuwo Kayu Jauh di Solo Termasuk bangunan cagar budaya Sumatera Barat Di bawah pengelolaan Balai Pelestarium Peninggalan Purba Kala Masjid Tuwo Kayu Jauh pernah beberapa kali mengalami pemugaran Meskipun demikian dalam pemugaran tetap mempertahankan keaslian bangunan masjid tersebut Mudah-mudahan masjid Kayu Jauh ini sampai nanti masih bisa dilestarikan Dan dengan video yang sangat singkat ini Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mau datang ke Masjid Kayu Jauh silahkan Berada di Solo, Talang di Sumatera Barat Oke seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa dan geng 123 di Mulifa Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax